Hai semuanya kembali lagi bersama update Stadion update kali ini tentang progres pembangunan Indonesia Arena untuk Piala Dunia Basket khususnya untuk grup K dan grup H lihatlah ini adalah tampilan di dalam Indonesia Arena semuanya sudah selesai venue ini dipersiapkan untuk Piala Dunia Basket dan menghabiskan biaya 640 miliar rupiah Piala Dunia Basket akan berlangsung pada 25 Agustus hingga 10 September bisa kalian lihat itulah wooden floor yang bisa dibongkar pasang untuk lapangan basket Indonesia Arena memiliki dua tribun permanen yaitu tribun bawah dan juga ribun atas inilah suasana dalam Indonesia Arena progres konstruksinya sudah selesai 100% tinggal menunggu pres peresmian dari Presiden Jokowi pihak pelaksana dalam pembangunan arena ini yaitu PT Adikarya PT Ninja Karya dan juga PT Penta dengan model KSO desainnya dari abodei desain venue ini akan menjadi indoor stadium terbesar di Indonesia dengan kapasitas 16.000 penonton inilah sound system di dalam arena yang digantung dengan kabel baja khusus sound system ini dari penyedia yaitu VX sound.com yang berasal dari Tanggrang jenis jenis atau tipe sound di dalam arena yaitu VX Legend VX Legend ini merupakan sebuah loudspeaker mahakarya yang mempunyai frekuensi respon yang sangat baik yang menghasilkan spektrum suara yang merata dan enak dengan teknologi high driver mahmaplanar apabila kita mendengarkan sound system jenis ini baik dari jauh maupun dekat terdengar sama saja inilah spesifikasi teknis dari jenis sound system ini bisa kalian cek sendiri di situs resminya arena ini juga dilengkapi tribun telekospik dari kontraktor datra tribun ini bisa digeser sesuai dengan kebutuhan acaranya sehingga bisa lebih luas inilah tampilan dari Jumbo Tron yang berada di MS GBK Jumbo Tron ini adalah empat sisi yang masing-masing sisi ditarik oleh kabel baja khusus ke rangka atas persis di atap domenya ini adalah tampilan dari locker room di dalam Indonesia arena selain itu berbagai fasilitas di dalam arena juga sudah selesai seperti eskalator atau tangga berjalan kemudian beberapa main gate di beberapa sektor Indonesia arena juga sudah hampir rampung ini adalah salah satu lantai koridor yang bertemakan green building dengan sirkulasi udara yang cukup memadai sehingga terasa pasti sejuk sekali Indonesia arena dibuat dengan desain yang cukup terbuka karena untuk memudahkan evakuasi para penonton atau faktor keamanan dan juga keselamatan ini adalah salah satu area di struktur atap arena ini memiliki luas lahan yaitu 31.000 dan luas bangunannya 50.000 meter persegi berada satu kawasan dengan stadion utama Gelora Bung Karno selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati